Ya pemirsa pelaksanaan ujian sekolah saat ini sudah dilaksanakan dan tinggal pelaksanaan kelas meeting. Awalnya memang tidak ada libur untuk sekolah namun mendapat edaran dari kementerian dan sesuai dengan edaran di Sdikbud Libur Sekolah akan dimulai dari tanggal 24 Desember sampai dengan 4 Januari 2022. Pihak orang tua dan siswa diharapkan tidak liburan keluar kota. Menteri Pendidikan kembali keluarkan surat edaran libur sekolah yang bertepatan dengan tahun baru. Sebelumnya memang untuk libur sekolah ditiadakan namun setelah dikeluarkan surat edaran dari kementerian membolehkan. Sesuai dengan edaran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Meru Jambi telah mengeluarkan surat edaran untuk libur semester dan bertepatan tahun baru yaitu dari tanggal 24 Desember hingga 4 Januari. Disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP 10 Mestong, Jumat ini pelaksanaan ujian semester telah usai. Tentunya ada kegiatan sekolah yang akan diselenggarakan seperti kelas meeting, seperti biasa hingga penerimaan rapor. Namun berdasarkan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa pertanggal 24 Desember 2021, siswa mendapat libur semester sampai 4 Januari 2022, yang kurang lebih ada seminggu libur. Dan kebetulan pertepatan tahun baru dan Natal, sehingga pihak sekolah menghibau kepada murid dan wali murid untuk tetap di rumah dan tidak keluar daerah ataupun merayakan tahun baru. Kita libur mulai tanggal 24 sampai tanggal 1 Januari. Dan kita sekolah lagi itu tanggal 3 Januari. Selama libur, siswa kami tidak pergi kemana-mana, tidak keluar kota, di rumah saja, karena sesuai dengan lajur pemerintah, kita disuruh di rumah saja, walaupun BKM level 3-nya sudah dicabut. Jadi harapan kami, karena liburnya juga tidak lama, hanya seminggu, siswa kami, yang disimpin dari 10 Januari, tidak keluar-keluar kota.